Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dr. M. Rohman Nah untuk konstruksi Tahan gempa itu seperti apa Apakah berbeda dengan konstruksi Bahan bangunan yang saat ini kita kenal Atau seperti apa Baik, terima kasih Jadi begini ya Tentunya ini adalah Challenge ya Bagi kita sebagai engineer Khususnya adalah Provinsi Bengkulu Jadi kita berbicara Konstruksi daripada Tahan gempa bangunan gedung Kita juga sebetulnya Ini sudah dikembangkan Sebetulnya engineer-engine kita sudah Mengembangkan daripada Konstruksi ini, hanya persoalannya adalah Implementasi Daripada Apa ya Treatment-treatment daripada Pelaksanaan Daripada bangunan gedung sendiri Nah Justunya Disini Engineer Merasa Apa Tertantang ya Bahwa Kita bercemen daripada Persoalan Yang terbaru ini ya Adalah Apa namanya Gempa yang di Cianjur Itu sampai 5,6 Apa 5,6 Sudah dasyat ya Jadi ini adalah Insinyur Indonesia menjadi PR Jadi itu tentunya Kembali kepada Konstruksi ya Tentunya Itu berbeda ya Daripada Sedar Apa Desain-desain Yang bukan Anti gempa Jadi banyak sekali gitu Sebetulnya ya Ada Apa Untuk Mengatasi daripada Anti gempa ini Apakah Untuk struktur bangunan sendiri Atau struktur tanahnya sendiri Itu berpengaruh gak sih Sebelum kita Mungkin membangun Satu gedung Atau perumahan Satu Satu Fasilitas Tentunya Agar nantinya Terhindar dari Yang namanya gempa itu sendiri Menurut dari Seorang Bapak Dari insinyur Insinyurnya Ya baik Jadi begini Jadi Kita Bicara mungkin Construction Ini construction yang mana nih Jadi untuk gedung Gedung itu kan Beberapa kategori nih Ada yang gedung Non-permanen Ada gedung Permanen Jadi Kita nih untuk mengatasi apa Mungkin barangkali Daripada Konstruksi gedung ini Kita lebih penyerung Kepada perumahan rakyat Jadi saya juga Kita sangat Prihatin sekali Dengan kondisi Apa namanya Gempa Kita ya Yang terjadi Di Cianjur Justru Engineer ini Menjadi PR kita Bagaimana Supaya Konstruksi ini Terutama untuk masyarakat Untuk society Tahan terhadap gempa Jadi ini sudah dilakukan Beberapa penelitian Kalau inginer kita Mas Jadi ada Itu Apa Teori Daripada Modul Ya Ada teori Modul Daripada Apa Prastruktur Untuk bangunan gedung Itu yang dikembangkan oleh Litbang Perumahan dan pemukiman Itu sudah dilakukan Sudah dilakukan Di Jawa Barat Di Bandung Jadi Semuanya Pacetak Terkait mungkin Dengan Dengan Perumahan rakyat Ya juga Ini juga Ada sebagian Sebetulnya Dilakukan penelitian Ya Oleh Doktor Kutar ya Dengan Mendesain Mendesain Konstruksi bangunan itu Dengan menggunakan bambu Tulangannya Nah Ini juga Sebetulnya Beliau sudah meneliti Meneliti bahwa Ada alternatif lain Ya Untuk konstruksi bangunan itu Menggunakan bambu Ya Jadi tidak Menggunakan Besi Ya Besi Nah juga itu Kemudian juga Dalam rangka mungkin Untuk mengantisipasi Gempa ini Apa Terhadap Runtunya bangunan Juga kita harus Memperhatikan Bagaimana Aspek daripada Kualitinya Jadi bukan dilihat Daripada Desainnya Jadi kualitinya pun Terus dilihat Jadi contohnya Seperti ini Ya Kita sedang Mendesain Dengan Struktur Struktur Tulangan Kolom Itu Dengan Kekuatan Tekan FC 20 20 ya Atau Yang sekarang Dilajim disebut K200 Tetapi Di dalam Pelaksanaannya Jadi Treatmentnya Itu Ternyata Setelah kita Uji Juga Itu Di bawah Daripada Itu Jadi Ini aspek Juga Apa Akan terjadinya Keruntuhan Bangunan Jadi banyak Yang harus Kita Tinjau Daripada Konstruksi Bangunan Itu sendiri Oke Baik Kita beralih Dulu ke Pak Rahmat Fitri Selaku Ketua Inkindo Bengkulu Nah Ini kan Kalau kita Bicara Mengenai Inkindo Ikatan Konsultan Indonesia Berarti Kita berkaitan Dengan Hukum Untuk Hukumnya Sendiri Mungkin Untuk Hukum Dari Perumahan Yang Bersubsidi Untuk Perumahan Yang Bersubsidi Yang Mungkin Kebanyakan Untuk Konsultannya Sendiri Itu Tidak Mengindahkan Ataupun Juga Tidak Yang namanya Membuat Struktur Untuk Perumahan Tersebut Tahan Gempa Ini Seperti Apa Apakah Ada Bahan Apa Dasar Hukumnya Atau Tidak Seperti Itu Baik Sebelumnya Kami Sampaikan Dulu Bahwasanya Kami Ini Dari Inkindo Itu Badan Apa Namanya Asosiasi Berkumpulan Dimana Perusahaan Jasa Konsultan Baik Itu Konstruksi Maupun Non Konstruksi Pernahum Di Dalam Perkumpulan Asosiasi Inkindo Berarti Perubahan Di sini Termasuk Ya Jadi Artinya Dalam Pembangunan Baik Itu Permukiman Hendaknya Si Pengembang Harus Selalu Memikirkan Terhadap Ketahanan Bangunan Terhadap Gempa Risiko Gempa Itu Salah Satu Upaya Untuk Mencegah Timbulnya Korban Jiwa Akibat Gempa Nah Artinya Si Pengembang Harus Selalu Memikirkan Mulai Dari Material Mulai Dari Penentuan Lokasi Lokasi Hendaknya Si Pengembang Harus Tahu Apakah Di Daerah Tersebut Itu Rawan Terjadinya Gempa Kemudian Si Pengembang Juga Mestinya Harus Memikirkan Itu Jenis Tanahnya Apakah Tanahnya Itu Bersifat Lunak Sedang Mumpun Keras Makanya Harus Ada Pemeriksaan Tanah Secara Komprehensif Terlebih dahulu Jadi Artinya Supaya Si Pengembang Mengetahui Tanah Tersebut Sehingga Bisa Untuk Menentukan Besar Kecilnya Kolom Balok Yang Didesain Mereka Begitu Juga Terhadap Kekuatan Fundasi Apa Yang Akan Dipakai Sehingga Bangunan Tersebut Anti Gempa Tahan Gempa Nah Kemudian Tidak kalah penting Si pengembang Harus memakai Material Material yang Tahan Gempa Material ringan Seperti Dulu kita pakai Kayu Sekarang Kita harus pakai Baja ringan Bahkan Batu batanya Dulu dia pakai Batu bata Sekarang sudah ada Bata ringan Jadi artinya Harus menggunakan Hal-hal seperti Terus memikirkan itu Dalam menawarkan Dengan konsumen Jadi harus ada Memakai Material yang Tahan Anti Gempa Seperti saya Contohkan tadi Beton bertulang Ya kan Harus memakai Beton bertulang Tidak lagi Seperti zaman dulu Itu apa namanya Ada Tanpa beton bertulang Kemudian Bahannya tadi Batu bata Sekarang kita Pakai batu ringan Baja ringan Ya kan begitu Nah disamping Biayanya Kemudian Dan begitu juga Nanti Desainnya Denah bangunan itu Sebaiknya simetris Betul Nah kalau Simetris Ya simetris Dengan ada simetris Diakini bangunan itu Akan kokoh Kalau itu simetris Nah Kemudian juga Kita harus Mikirkan juga Itu hal-hal yang Berkaitan dengan material Sudah saya sampaikan tadi Apa namanya itu Tanah Sudah Nah Jadi hal-hal itu Harus dipikirkan oleh Si pembang Supaya nanti Si penghuni Bangunan tersebut Aman Terhadap Nyaman Untuk menempati Oke Mungkin itu Baik Nah Bangunan sederhana Kita akan jidikan terlebih dahulu Untuk Menyesuaikan wari-wari berikut Tetap bersama kami Di Berindu TV Rebungkol